8.000 perorangan atau PT? Ini kebetulan tadinya yang pake ini ex Ibnu Jamilom Oh bekas Ibnu Jamilom pake? Oh dia buat bawa-bawa motor Nah teman-teman Youtube sekarang kita main ke khusus tempat mobil bekas Tapi banyakan double cabin Dan kita ngobrol langsung sama bagian marketingnya Ada bro siapa bro? Rahmat saya om Rahmat ya? Iya om Bro disini khusus memang jual double cabin? Khusus kita om Kebanyakan ya? Kebanyakan double cabin om Dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh? Kalau untuk tahun unit kita gak milih-milih om Yang penting kondisinya om Yang penting kondisinya bagus Jual gitu ya? Iya Oke Kalau sekarang nih kurang lebih ada berapa mobil double cabinnya nih? Untuk saat sekarang lebih kurang sekitar 10 om Sekitar 10? Ada sih stok di garasi juga Oke ada stok di garasi tapi kita bahas khusus yang disini dulu aja ya bro ya Siapa tau nanti kalian yang tertarik bisa langsung kontak ke Rahmat Siap Nomornya ada di deskripsi ya bro ya? Ada om Boleh disebutin aja gak apa-apa sekalian bro? Nomor teleponnya bro? 08-12-75-78-4123 Oke nah kalau kalian yang mau beli nanti tinggal janjian sama Rahmat Boleh di video call juga gak apa-apa ya Mat ya? Boleh di WA juga difotoin nanti detail-detail mobilnya ya Tapi kalau seandainya suatu saat orang mau main kesini nih Mat Siap Alamat lengkapnya dimana ini? Untuk alamat kita di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 12 Pondok Bambu Oke patokannya apa tuh? Paling deket? Patokannya Yogyakarta Pondok Bambu aja om Yogyakarta Pondok Bambu Pondok spesialis jual mobil 4x4 double cabin ya Double cabin Tapi kita mau bahas mobil yang pertama yang di belakang dulu boleh ya Mat ya? Boleh om Kita jangan bahas yang double cabinnya dulu Mat Siap Kita mulai dari yang ini dulu boleh ya? Boleh om Ini Fortuner apa nih Mat? Ini Fortuner G-Matic Diesel 2012 G-Matic Diesel 2012? Kilometernya berapa sekarang? Untuk kilometer 92 ribu untuk saat ini 92 ribu? Perorangan tapi? Perorangan Perorangan tangan keberapa ini? Ini tangan kedua sih om Tangan kedua Metik tapi ya? Metik Metik Perorangan tangan kedua Surat-suratnya wilayahnya mana ini? Ini tanggerang om kalau nggak salah B-nya B tanggerang ya? Iya B tanggerang ganjil nomornya ya? Ganjil Ini mau dilepas cash berapa? Kreditnya berapa nih bro? Untuk harga cash kita bukanya 235 nego om 235 nego? Kalau kreditnya? Kalau kredit 220 220? Iya Kayak gini masih bisa berapa tahun untuk kredit ya? Maksimal 4 tahun, 5 tahun bisa 4 tahun, 5 tahun masih bisa ya? Siap Nah kalau yang sebelah ini Ini kita punya sedan-nya nih Sedan apa ini? Ini Mitsubishi Galen Hiu om Oke Tahun? 2000 Tahun 2000 CC24 Manual ya? Metik om Oh metik? CC24 Tangan keberapa ini? Ini kedua sih Tangan kedua Kilometernya berapa sekarang? Untuk kilometer 170 170 ribuan Ini mau dilepasnya berapa nih bro? Ini 55 juta 55 juta? 55 juta Di Qatar Mobil Indo Udah bawa pulang mobil ya? Udah bawa pulang mobil Tapi ini untuk cash doang? Cash Udah nggak bisa kredit ya? Karena tahunnya 2000? Tahun 2000 Tahun 2000 ya? Oh jadi udah melewati batas untuk bisa kredit ya? Betul om Siap Kita kasih sekarang mobil 4x4 boleh ya bro ya? Boleh Ini karena spesialisnya nih Nah ini mobil 4x4 ini Kalau yang ini Tipenya apa nih bro? Ini Ford Ranger 2010 tahunnya Ford Ranger tahun 2010? 3000 CC 3000 CC Kilometernya berapa nih bro? Untuk kilometer 170-an om Perorangan? Perorangan Perorangan Ini udah pasti 4x4 kan ya? 4x4 Cuma velg gantian? Velg di up ke ring 20 om Tapi dapetnya berarti udah kayak gini aja nih? Kita yang up Oh gitu Tapi yang standarannya udah nggak ada? Udah nggak ada Oh interior dalam ada gantian nggak? Untuk interior masih originalan deh om Masih originalan? Masih originalan Cuma ini bekas tambang nggak nih? Nggak om Ini atas nama perorangan sih deh Atas nama perorangan? Tangan keberapa ini bro? Ini kedua Tangan kedua Awalnya juga perorangan sih Awalnya juga perorangan Oh berarti dari perorangan ke perorangan lagi ya? Nah ini surat-suratnya wilayahnya B Genap B Tangerang Tangerang juga ya? Betul Nah ini pajaknya hidup atau teman-teman ini bro? Ini pajak hidup om Hidup juga ya? Pajaknya hidup bulan... Bulan 3 tahun depan ya? Pajaknya berapaan sih dia bro? Lebih kurang sekitar 4an om 4 jutaan? Nah ini mau dilepas cash berapa? Kredit berapa bro? Untuk buka harganya kita sekitar 138 juta 138 juta? Itu kredit? Itu cash Oh itu cash? Kalau kreditnya berarti? Kredit sih Kalau untuk double cabin nggak jauh beda Paling di 13 Oh 130an ya? 130an dan masih bisa beli cash Masih bisa kredit? Bisa Masih boleh nego nggak nih? Boleh Boleh ya? Pasti boleh Siap Nego serius Langsung telpon Rahmat Nomornya ada di deskripsi Jadi yang kita sebutin Nomornya Rahmat Sama di deskripsi Itu sama ya bro ya? Sama Jadi nggak ada istilah harga Makalar ya bro ya? Nggak ada Ini warna masih standaran dia kan ya? Standar Masih standar ya? Standar Oke Harganya 138 juta Masih boleh Nego ya bro ya? Kalau yang ini nih bro? Ini apa nih bro? Ini Mas Dabete om Single cap Single cap? 2010 2010 Tapi ini 4x4 atau 4x2? Untuk aslinya sih 4x4 om Cuman bagian gardan depannya Udah dicopot sih Karena nggak ada kebutuhan Sama pemilik sebelumnya Nggak dipakai Oh jadi ini udah fungsinya 4x2 sekarang? 4x2 sekarang fungsinya Oh tapi bawaan standarnya sebenarnya 4x4? 4x4 Ini warna merahnya Merah standar dia? Asli Di STNK juga merah? Merah Di STNK juga merah Surat-suratnya Beganjil Wilayah Bekasi Kota ini ya? Bekasi Kota Pajaknya bulan 12 Hidup juga? Hidup Pajaknya berapa nih bro? Ini lebih kurang sekitar 3 juta lah 3 jutaan? Sekitar 3 jutaan Nah ini dalamnya juga diganti joknya ya? Nah ini mau dilepas cashnya berapa? Kredit berapa nih bro? Kalau ini paling cash aja om Cash aja? Berapa ini? Di 98 juta om 98 juta? 98 juta udah dapet mobil Ini bekas pake apa sih nih? Kalau boleh tau? Sebelumnya? Sebelumnya sih pemakaian biasa aja sih om Bukan bekas-bekas tambang sih Oh bukan bekas tambang? Juga bukan bekas usaha? Usaha sih mungkin Usaha mungkin Tapi bukan buat yang berat-berat gitu Oh jadi lebih kebanyakan Pake dalam kota kayaknya ya? Dalam kota Kilometer berapa tadi sorry? Untuk ini 125an lah 125an? Untuk tahun 2010? 2010 ya? Berarti 10 tahun jalan Kurang lebih 10 ribuan lah Sekiloh tahunnya ya? Tapi mobil tinggal jalan aja ya? Tinggal jalan om Gak ada PR ya? Gak ada om Oke siap 4x4 lagi nih bro Yang ini 4x4 apa nih bro? Ini Hilux om Double cabin ini om Double cabin? Tipe G Tipe G Bensin atau diesel? Diesel om Diesel ya? Karena kan dia ada yang bensin Ada yang diesel kan? Untuk double cabin 4x4 diesel sih om Diesel semua ya? Oke Ini 4x4 diesel Hilux yang tipe G ya? G Warnanya emang hitam standaran nih? Asli hitam om Cuman velg gantian ya? Velg diganti Cuman yang aslinya ada Atau udah dapetnya kayak gini aja? Udah dapetnya begini om Kalau yang ini Oh udah dapet aja Bawahnya kayak gini ya? Tapi ban kayaknya baru ya? Masih geres banget itu 98% ada itu 98% ya? Masih tebal banget ya? Masih tebal banget Ini kilometernya ada berapa bro? Ini sekitar 120an 120an? Perorangan juga? Perorangan Tangan keberapa ini? Ini kedua Yang pertamanya PT sih Pertamanya PT Yang kedua Keduanya baru perorangan Tapi PT bukan bekas rental? Bukan Jaminan tuh ya? Jaminan itu Oke Ini bukan bekas tambang juga pasti? Bukan Mau dilepas cash berapa? Kredit berapa ini bro? Ini kita buka harganya 240 om Itu cash? Cash Kreditnya? Kalau kredit 230 230? Iya Kalau tahun kayak gini Masih boleh berapa tahun kredit bro? Untuk 2013 3 tahun 3 tahun maksimal 4 tahun bisa 3 tahun 4 tahun ya? Siap Nah nanti untuk hitung-hitungannya Langsung telpon ke bro Rahmat ya bro ya? Nomornya ada di deskripsi Dan Innova nih bro Kita kasih hadiah Innova dulu lah Oh ya? Ini Innova nya tipe apa nih? Ini V-Matic om 2009 V-Matic 2009 Bensin 2000 cc berarti ya? 2000 cc Tahun 2009 2009 Warna abu-abu Grey ya Warna abu-abu Surat-suratnya Begenap Wilayah Bekasi Kota Pajaknya bulan 11 Masih hidup ya? Hidup Pajaknya berapa nih bro? Ini lebih kurang ya Sekitar 3 jutaan 3 jutaan Mau dilepasnya berapa ini? Kita buka harganya 128 nego 128 nego? Nego 128 nego itu untuk cashnya? Cash Kalau kreditnya? Kredit 118 118 Tapi semuanya masih boleh nego ya? Boleh nego Masih boleh nego Ini bukan bekas rental juga kan? Bukan om Bukan bekas rental Perorangan juga ya? Iya perorangan Mobil tinggal jalan aja? Tinggal gas om Kunci serap semuanya? Untuk kunci serap ada Lengkap ya? Lengkap om Lengkap semua ya? Sudah-sudah lengkap semua Pokoknya dateng atau enggak Telepon janjian dulu sama Rahmat Beli mobilnya di Qatar Mobil Indo ya bro ya? Kita geser ke sebelah sini bro Karena disini masih ada mobil 4x4 lagi ya bro ya? Iya om Ini masih ada sekitar 3 mobil 4x4 Tapi kita bahas yang belakang dulu ya bro Nah ini om Ini dagangan juga ya? Ini dagangan om Ini Jeep apa nih bro? Ini Feroza om Feroza? Feroza tahun 95 ini om Feroza tahun 95 Dia ada tipe-tipenya enggak sih? Enggak Cuma satu ini aja? Satu Oke Tahun 95 Warnanya abu-abu Esten enggaknya? Abu-esten enggak Tangan keberapa ini bro? Ini kedua juga om Tangan kedua? Surat-suratnya Bandung Ganjil Pajaknya bulan 11 11 Pajaknya berapaan dia bro? Ini murah om Sekitar sejutaan lah Sejutaan? Iya Nah ini model lepasnya berapa nih bro? Ini Simponen sih om ini om Oh simponen ini? Kita bukanya 80 juta Bukanya 80 juta? 80 juta Cuman velg udah gantian ya? Udah om Dapatnya udah persis seperti ini? Iya Udah enggak dapet orinya ya? Udah enggak dapet Oke 80 juta 80 juta Masih boleh nego ya? Boleh Tapi ini cash doang ya? Cash om Udah enggak bisa kredit? Udah enggak bisa kredit Oke 80 juta Verosa tahun 9? 95 om Tahun 95 Kondisinya siap jalan ya bro ya? Siap jalan Punya owner atau gimana nih? Iya Punya owner? Owner Oke jadi punya owner dari Qatar Mobilindo ya bro ya? Bro Bukanya setiap hari atau gimana Qatar Mobilindo nih bro? Untuk kita buka setiap hari om Dari jam? Dari jam 9 sampai jam 7 Dari jam 9 sampai jam 7 Tapi kalau mau datang nanti janjian dulu Janjian dulu Sama bro Ramat ya bro ya? Boleh om Siap Nah kalau yang ini nih bro? Ini 4x4 juga atau gimana nih? 4x4 om Double cabin Tipenya apa nih? Kalau ini HDX om HDX? HDX Keluaran dari Mitsubishi ya? Mitsubishi om Mitsubishi HDX warnanya silver Silver Kilometer berapa ini? Sekitar 110an lah 110an Surat-suratnya ini BH itu wilayah mana? Ini daerah Sumatra om Daerah Sumatra? Bisa nyasar ke sini Sejarahnya gimana nih? Kebetulan kantornya ada di Jakarta om Oh kantornya di Jakarta Oh makanya dijualnya di sini Jualnya di sini Tapi bukan bekas tambang nih ya? Untuk bekas tambang sih bukan Tapi kalau bekas kerja Ya Oh ini bekas kerja? Tapi bukan kerja-kerja berat Oke Tapi ini atas nama PT berarti? PT Atas nama PT Tangan keberapa ini? Ini pertama Tangan pertama Surat-suratnya BH Ganjil Pajaknya bulan 11 Hidup pajak? Hidup Berapaan pajaknya ini kayak beginian? Ini sekitar Kalau daerah kan lebih murah om 4 juta lah 4 jutaan Ini mau dilepas cash kredit berapa ini? Untuk harga cash 235 Sorry Cashnya berapa? Harga cashnya 235 Cashnya 235 Kreditnya? Untuk kredit Kalau pelat daerah Kita belum bisa proses om Oh gitu? Jadi ini cuma cash doang? Khusus cash Oke Cashnya harganya 235 235 Itu udah sama mutasi atau belum? Belum Belum? Pajaknya masih hidup om Bulan 11 Pajaknya masih hidup ya? Tapi kalau nanti misalnya Mau dibantu mutasi Bisa ya? Kita bisa bantu Oke tapi nanti Itu ngitungannya beda lagi? Beda lagi Beda lagi ya? Kurang lebih berapa sih Kalau mutasi ke Jakarta? Mobil beginian lah Untuk cabut berkas di sana Paling lebih kurang Estimasi sekitar 2 juta om 2 juta berarti sama bayar pajak? Bayar pajak di sini Tergantung menyesuaikan pajak di sini om Oh nanti pajaknya di sini ya Berarti kalau misalnya Taruh 6 juta Sama 2 juta Di bawah 10 juta udah beres lah ya Estimasi ya? Estimasi ya? Estimasi Tapi nanti kalau mau tau detailnya Hubungi Rahmat Nomornya ada di deskripsi ya bro ya Siap Kita bahas yang kanan dulu Apa yang kiri dulu nih bro? Bebas om bebas Yang kanan dulu lah ya? Kita mulai sesuatu yang kanan Lebih baik Ini 4x4 juga Tapi keluaran dari Nissan ya? Nissan om Nissan apa nih bro? Nissan Navara om Tipe nya VL Matic Nissan Navara Tipe nya VL Matic 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 Diesel tapi? Diesel om Berapa cc? 2,5 2,5 4x4 Semuanya masih fungsi? Fungsi normal semua om Fungsi normal semua Mobil ada gantian gak? Atau velg doang nih gantian? Banyak kita ganti om Orinya udah gak dapet? Udah gak dapet Oh velgnya udah bawaannya Seperti ini berarti ya Terima bonus lah ini ya HSR dia Dalamnya gantian gak? Kalau dalam interior Kita masih ori semua om Masih ori semua? Kilometernya berapa ini bro? Ini kilometer 78 ribu om 78 ribu Perorangan atau PT? Ini kebetulan tadinya yang pake ini Ex Ibnu Jamil om Oh bekas Ibnu Jamil yang pake? Oh dia buat bawa-bawa motor ya Oke dia ganti apa dia? Untuk sekarang sih belum Oh belum? Kayaknya mau off main terabas dulu kayaknya Oh makanya dilepas ini ya Kilometernya 75 ribu? 78 ribu sekitar lagi 78 ribu surat-suratnya Wilayahnya B Ganjil Wilayah selatan ya bro ya? Selatan om Pajaknya bulan 7? Panjang atau gimana nih? Terima panjang Sampai 2022 bulan depan Terima panjang sampai tahun depan 2022 Pajaknya berapa nih bro? Ini estimasi sekitar 6-an lah om 6 jutaan 6 jutaan Mau dilepasnya berapa nih? Ibnu Jamil nih Kita buka harganya Nego semua ya? Boleh Siap Nego serius Ini barangnya Ibnu Jamil nih Siapa tau ada yang mau beli ya kan? Tapi Nego serius langsung kerahmat Bukan ke Ibnu Jamilnya bro ya? Karena udah lo beli kan ini kan? Udah dibeli Bukan titip jual kan? Bukan Oke jadi barangnya udah dibeli Kondisinya seger lah udah pasti ya? Udah pasti Idaman lah ini ya Jadi bahan remutan Udah berapa lama disini nih dia? Barangnya Sekitar 2 minggu lah 2 mingguan? Oke jadi kalau temen-temen Di daerah Kalau seandainya temen-temen Di daerah mau beli Boleh juga gak sih bro? Boleh om Paling jauh? Kita juga sering Kirim ke Papua Oke Makassar Oke Kalau ke Sumatera Kayak Palembang Medan Juga sering kita kirim Udah sering ya? Sering Oh berarti jadi Katar Mobil Indo Untuk kirim-kirim keluar daerah Mobil yang ada disini Udah biasa ya? Udah biasa Ekspedisi Punya rekanan berarti? Punya om Oke jadi nanti Hitung-hitungan yang mau kirim berapa Telepon ke lo ya? Siap Karena beda daerah Beda mobil Beda harga ya? Iya Oke nanti kalau mau tau detailnya Langsung kontek Keramat ya bro ya? Boleh om Kita habisin yang terakhir nih bro Yang ada disini bro Ini 4x4 apa nih bro? Hiluxnya bro? Ini Hilux G2019 om Beda sama yang sana gak? Beda Ini 2019? Iya di 2019 Oke ini warnanya silver? Silver 4x4 juga? 4x4 om Manual juga? Manual Diesel juga ya? Diesel Diesel warnanya silver Veloknya ganti? Udah di up juga om? Udah di up juga ya? Dapetnya udah kayak gini ya? Udah kayak gini Dalam ada gantian gak? Untuk interior Sama eksterior Paling Di velg doang kita mainnya Main di velg doang ya? Ini kilometernya berapa? Sekitar 60 ribuan om 60 ribuan? Sekitar 60 ribuan Bekas PT Atau perorangan nih? Ini atas namanya Aduh lupa saya ini Lupa? Atas nama perorangan atau PT ya? Siap Surat-suratnya wilayahnya B genap Wilayah selatan Pajaknya bulan 4 Sampai tahun depan? Iya betul om Pajaknya berapaan kalau yang ini? Ini lebih kurangnya Sekitar 7 atau 8 lah 7 atau 8 juta? Mau dilepasnya berapa bro? Ini kita buka harganya 4,10 4,10? Iya Itu cash? Cash Kreditnya? Kredit 3,90 3,90 Tinggal naik gue aja ya Tinggal naik gue Kalau yang di gudang Satu lagi tuh apa tuh? Itu ada Triton juga om 2014 Triton 2014 Kondisinya gimana tuh? Kilometernya segala macem Untuk kilometer dia Sekitar seratusan lah Seratusan? Itu model pasnya berapa tuh? Itu kita buka Barangnya 2,50 2,50 2,50 itu cash? Cash Oke kreditnya? Kredit 2,35 Oke siap Pokoknya kalau kalian yang penasaran Sama barang-barang yang ada di Qatar Mobilindo Cuman ini kan kita upload di Youtube Siapa tau barangnya udah terjual Atau belum? Ada stok baru? Apa lagi? Nanti tinggal kontak ke lu ya bro ya? Boleh Nomornya Rahmat Ada di deskripsi Jadi kalau kalian yang mau beli Langsung kontak ke Rahmat 24 jam gak masalah ya bro? 24 jam om Stand by Dibalasnya pas lagi bangun ya? Iya Siap Bukanya dari jam berapa Sampai jam berapa disini bro? Kita buka Sekitar jam 9-an Sampai jam 7 9-an Sampai jam 7 malam? Iya Kalau seandainya nih bro Orang beli kredit Berapa lama sih prosesnya? Untuk proses setelah data naik Itu lebih kurang Sekitar 3 hari Sampai 4 hari om 3-4 hari? Oke siap Jadi kalau temen-temen di luar daerah Misalnya mau beli Bisa juga gak sih kredit? Kalau daerah Agak berat? Agak lama sih prosesnya Agak lama Agak lama Tapi bisa tapi lama ya Tapi kalau temen-temen di dalam Jabodetabek Gampang gitu ya Gampang Oke kalau orang beli cash Hari ini bayar Hari ini bisa bawa mobil? Langsung bisa bawa mobil om Saat itu juga ya? Saat itu juga Berarti surat-surat semuanya ready ya? Ready om Oke jadi kalau kalian yang punya duit cash Bawa skoper ke sini Kasih keramat Pilih mobilnya Langsung bawa mobilnya ya? Langsung bawa om Ada PR gak mobil-mobilnya? Kalau secara keseluruhan si mobil Udah gak ada PR om Udah siap jalan ya? Paling tinggal perawatannya aja Tinggal perawatannya Ganti oli Atau gimana gitu kan Oke Stoknya berat? Kurang lebih berapa nih Kalau mobil 4x4 Setiap bulan Nyetoknya? Kurang lebih aja? Estimasi Sekitar 10 lah 10 ya? 10 lah Siap Jadi kalau temen-temen Yang lagi cari mobil 4x4 Bingung di wilayah Jabodetabek Atau temen-temen di luar daerah ya Yang bingung Silahkan hubungi Rahmat Nanti bisa juga dicariin ya Mat ya? Bisa om Oke Jadi kalian misalnya mau cari Hilux Mau cari Nissan Mau cari Mazda Apalagi sih yang luarin 4x4 tuh? Ford Ranger Oke Terus apa lagi tuh? Triton Nissan Navara Oke Ada semua loh ya? Ada semua om Oke Pokoknya kalau kalian cari mobil bekas 4x4 Hubungi Rahmat juga Siap Nomornya ada di deskripsi ya bro ya? Ada om Alasan orang harus beli sama lu apa nih bro? Ya kita diutamakan kondisi mobil Tidak bekas tabrak Dan tidak bekas banjir om Jaminan? Jaminan Kalau sampai terbukti? Kalau sampai terbukti Uang kembali 100% Mobil balik Uang dikembalikan gitu Oke Mobil balik Uang balik 100% ya Legalitas semuanya aman ya? Aman semua Aman semua ya? Semuanya aman Oke Pokoknya kalau kalian yang penasaran Mau beli mobil bekas Double cabin Langsung hubungi Rahmat ya bro ya? Iya Ada yang mau ditambahin lagi Cukup bro? Cukup sih om Cukup ya? Siap Pokoknya jangan lupa Bungkus mobil bekas Double cabin kalian Di Qatar Mobilindo Belinya langsung sama Rahmat ya bro ya? Thank you bro ya? Sama-sama om Sampai ketemu lagi Di konten keliling showroom berikutnya Kita dadah dulu ya bro ya? Oke bro Thank you teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax